bismillahirrohmanirrohim yang ketinggalan rokoknya kemudian Sheikh panggil orang itu eh rokoknya ketinggalan kemudian muridnya bilang Sheikh kenapa dikasih tau, kalau dikasih tau nanti dia merokok maka Sheikh bilang kalau kita tinggalkan apakah dia akan berhenti merokok? jawabannya tidak, dia akan beli lagi itu biasanya seorang perokok kalau dia beli lagi, uang yang harusnya mungkin dia berikan kepada keluarganya, dia pakai buat anggaran rokok, mending saya kasih tau dia tidak beli rokok lagi, anggaran buat keluarganya dia pakai buat keluarganya artinya kadang-kadang pandangan seorang guru itu jauh lebih tajam lebih melangkah ke depan, ketimbang yang dipikirkan oleh sebagian orang tapi mungkin ustaz tersebut kalau tidak ditanya, dia tidak memberitahukan sehingga kalau kita hanya sekedar melihat kok kok begini terus kita protes dalam hati itu ketika terjadi sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama menggerundel di hati lama-lama kita mengatakan, saya tidak cocok sama ustaz ini saya tanggalin aja lah bentuk itu yang yang kita pikirkan itu sejauh yang dipikirkan oleh seorang guru bukan kita mengatakan seorang guru pasti selalu benar tapi maksudannya begini, kalau teman-teman mereka mendapati ada seorang ustaz melakukan sebuah kesalahan maka yang paling bagus adalah memang menasehati secara langsung atau minimal bertanya bilang, ustaz saya mendapati untuk melakukan ini kenapa ustaz? ustaz sepakat tahun saya itu salah kenapa ustaz melakukan ini? bukan dengan cara misalnya protes dalam hati saja yang guru mendel terus pergi pertanyaan yang sering tidak bisa dijawab oleh sebagian orang ketika antum pergi meninggalkan ustaz itu antum tidak punya guru yang rugi siapa? apakah rugi guru itu kehilangan antum? enggak guru itu, ustaz itu apalagi kalau dia sunnah yang sunnah ini kan kalau fitro itu diikuti orang antum hilang satu, tumbuh seribu maka bagi dia mungkin kehilangan cuma satu sedikit sedangkan antum kehilangan yang banyak antum kalah besar dan dia hanya kehilangan kecil maka mendingan bertanya utai tabayun ketimbang hanya sekedar gundel marah lalu kemudian meninggalkan majelis ilmu selamat menikmati